Kita minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Ya ayuhal ladhina amanut takullah, wal tandur nafsun maqad damat legot, wat takullah, innallaha khabirun bima ta'amalun. Wa la takunukan ladhina nasulloha wa ansahum angfusahum ula'ika humul fasikun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul fa'izun. Saudakallahul adzim wa amma ba'du, sebelum saya menyapa semua bapak-bapak pemimpin Sumeneb dan para tamu-tamu terhormat dari Jakarta maupun dari NTP dan lain-lain. Saya menyebut ayat ke-18 sampai ke-20 surat Al-Hajr itu untuk mencoba mengawali ngaji bareng kita pada malam hari ini. Ini di dalam ayat itulah kita letakkan PTG RRI ini. Di dalam konteks anjuran Allah tentang masa depan itulah kita meletakkan kenapa harus ada Kenapa harus ada PTG, kenapa harus ada begantilah wadil Quran dan seterusnya. Dari teknisnya sampai ke pemahamannya, sampai ke pemaknaannya, sampai ke perwujudannya. Sebelum itu saya dengan sangat senang dan bahagia mendengar semua sambutan tadi menyebut tentang cita-cita kita bersama sengaja atau tidak sengaja agar supaya kelak kita betul-betul menjadi bangsa yang Qur'ani, masyarakat yang Qur'ani. Anda harus menemukan kedahsatan kalimat itu, di Jakarta Qur'an dipertentangkan dengan Pancasila, di sini dikawinkan dalam keindahan yang luar biasa. Di Jakarta seolah-olah ada pejuang Qur'an yang melawan kepada yang melakukan perlawanan kepada pemerintah yang seolah-olah menindas Qur'an dan memang ada di antara mereka. Tetapi di sini kita tidak mengurusi sakit jiwa nasional di Jakarta. Yang diurusi di Sumeneb adalah meneruskan sejarah yang dasar, di mana alam dan kebudayaan kita satukan, di mana Al-Quran dengan pendapat-pendapat atau hikmah-hikmah dari para sesepuh, kita persatukan dalam waktasimu bihablillah wala tafarroku, maka malam hari ini kita bersama-sama duduk di atas stikar Sumeneb. Salaman wa rahmatan, atau rahmatan wa salaman, gak ya? Rahmatan wa salaman. Ini boleh saja dipulak-balik, asal niatnya baik. Ada struktur ilmunya sendiri tapi gak ada masalah. Keliru-keliru sedikit gak apa-apa. Yang penting outputnya adalah kebaikan bersama, cinta kasih kepada alam semesta dan sesama manusia, dan saling bersama-sama mendorong untuk tawasso bil haki, watawasso bil sober. Jadi Anda apal Quran, Alhamdulillah, itu belum prestasi. Anda kira sangat bagus, sangat indah, itu juga bagus, tapi belum prestasi. Anda hanya hapal Al-Fatihah sama li'ilah, sama wal asri, itu juga gak ada masalah. Dan itu sudah khataman namanya, lumayan khatam wal asri. Ada itu. Ada yang gak bisa khatam-khatam, Al-Kafirun gak khatam-khatam sampai hari ini, karena keserimpet-serimpet. Kulia'ah yulka'firun la'am butuma tak putun, wala antumabidun omat, wala ana'abidun omat, wala'a, 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 wala'a. Keliru-keliru kabih. Gak apal-apal gak khatam-khatam. Maka nanti nomor pertama dari Gai Kanjing adalah hot milk Quran bersama-sama. Nanti saya akan jelaskan mengenai itu. Tapi sebelumnya, sebelum saya menyapa beliau-beliau, saya minta kita semua faltan durnaf suma kod damat lewot. Tidak ada gunanya PTK ini kalau tidak merupakan infrastruktur dari pembangunan masa depan kita bersama sebagai masyarakat Madura, Sumenep, maupun bangsa Indonesia. Oleh karena itu yang pertama, saya minta mikrofon untuk Pak Zawawi. Yang pertama, selama kita punya acara begini, selalu yang di panggung menyapa Assalamualaikum pada yang di bawah. Dan tidak pernah ada yang di bawah menyapa Assalamualaikum kepada yang di atas. Sekarang akan saya ijtihati kita perluas. Lebih mulia mana orang yang menyampaikan Assalamualaikum atau yang Waalaikumussalam? Kalau Assalamualaikum Anda tidak mengucapkan tidak ada masalah karena itu sunnah. Tapi kalau Waalaikumussalam itu wajib. Sekarang saya tanya kepada Anda, lebih hebat mana, lebih bermoral mana, dan lebih mendalam mana jiwanya orang yang melakukan sunnah atau yang wajib. Nah, ini mulai belajar jadi masyarakat Qur'ani dengan logika Qur'ani. Kenapa Ramadan ini puasa diwajibkan? Karena Anda tidak suka. Maka diwajibkan, supaya mau tidak mau Anda harus latihan hidup, membatasi diri, mengendalikan diri dengan latihan berpuasa selama Ramadan. Semuasa Ramadan disebut siam dalam Al-Quran, tetapi yang harus Anda kembangkan adalah saum. Kalau Anda baca surat Maryam, ibunya Nabi Musa itu oleh Allah ketika disuruh berkholwat di dalam kamar, dan kalau ditanya orang dia mengatakan, aku disuruh saum oleh Allah SWT dan tidak berbicara kepada manusia. Jadi kalau siam itu sekedar makan teknis, tidak makan dari subuh sampai maghrib, tapi kalau saum itu segala pekerjaan yang sifatnya menahan diri, yang sifatnya mengalahkan nafsu, yang sifatnya membatasi diri, menemukan batasan-batasan yang baik, supaya tidak saling bertengkar dan rebutan satu sama lain. Itu namanya saum. Yang dibutuhkan pemerintah Indonesia di pusat sana nomor satu adalah memahami saum itu apa. Wong siam saja kadang-kadang buka bersama di Jakarta itu belum tentu pada berpuasa. Buka puasa di Jakarta bersama di hotel itu biasanya itu untuk lobby politik dan lobby bisnis. Tapi kalau di Sumeneb ini, kalau ada buka puasa bersama, insya Allah kita saling percaya semuanya memang puasa. Gitu ya insya Allah. Nah Sumeneb ini harus menjadi kerisnya Republik Indonesia. Harus menjadi pusakanya Republik Indonesia. Lihat tadi yang oleh Pak Bupati dideret tadi, semua dipimpin secara rohania dan psikologis oleh Sumeneb. Oleh karena itu mari kita belajar mengkurankan diri kita, kita belajar untuk memuhamatkan diri kita. Pak Muzami'e, Pak Muzami'e, Pak Zawawi akan saya mohon untuk berpartisipasi. Saya akan ajak Anda untuk mengucapkan Assalamualaikum kepada tiga pihak. Yang pertama, kita semua bareng-bareng Assalamualaikum sampai Wabarakatuh kepada para leluhur dan sesepuh masyarakat Sumeneb. Ada para mawali, maulana-maulana. Ada para masyayih, seh-seh. Ada para salatin, yaitu sultan-sultan. Pak Zawawi mohon izin siapa saja yang akan kita, kan ini kita ucapkan salam karena Rasulullah mencontohkan, Rasulullah kan selawat kepada muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Jadi jangan lupa selalu kirim salam, menyampaikan apa namanya cinta kepada para leluhur kita. Pak Zawawi siapakah saja yang di Sumeneb ini kita akan kirimi salam? Ya yang saya ingat, yang membawa Islam ke Sumeneb ini antara lain, cucunya Jakfarsadik Sunan Kudus, namanya Said Baydowi, yang disebut Pangeran Katandu. dan jangan lupa yang mendirikan masjid ini, yaitu penembahan Sumolo dan putranya, yang namanya Sultan Abdurrahman. Sultan Abdurrahman. Beliau ini masih, yang disebut beliau ini masih hidup atau sudah mati? Ayo, ayo, ayo. Rasulullah masih hidup atau sudah mati? Ini tolong pemahaman Qur'annya diperjelas. Rasulullah dan anda semua ini hidup sebentar apa selamanya? Tidak ada manusia hidup sebentar. Menjadi manusia biologis di dunia sebentar. Setelah itu pindah dari ular jadi kepompong. Setelah jadi kepompong jadi kupu, kupu. Dan ketika anda menjadi kupu-kupu, anda di surga. Dan anda adalah kupu-kupunya surga. Nah, jadi beliau masih ada hari ini dan mari kita sahabat terus. Kita sahabat terus, terutama dalam acara-acara resmi seperti ini. Mas Islamiyanto, tadi Pak Bupati bercerita kepada saya mengenai segala hal mengenai sumenut ini. Kalau boleh berlari ke beliau, tidak tahu lewat mana ini. Pak Bupati tolong tambahin siapa yang akan kita sampaikan salam kepada beliau. Kita mohon dikasih jalan. Pak Bupati, saya mohon izin untuk supaya rakyat kita bersama-sama ini menyampaikan Assalamualaikum kepada para leluhur, para sesepuh. Karena Indonesia ini sudah sangat tidak menghargai orang tuanya. Republik Indonesia ini sudah tidak punya kris. Mereka hanya punya gini, tahu ya, kalau rakyat kan pegang celurit, pisau, sama cangkul. Untuk apa? Untuk mencari penghidupan. Kalau pemerintah pegang pedang, untuk menjaga supaya orang cari makan tenang. Ada telepon dari Yosef. Terima kasih, Yannon. Ya, oke. Ya. Jadi, pejuang-pejuang Islam di Sumnab, diantaranya selain yang sudah ada di Asta Tinggi, itu ada lagi Adi Bodai, ada Adi Rasa, ada Joko Tuli. Ini pada dasarnya namanya Syekh-Syekh semua. Tetapi dalam rangka menyatu dengan masyarakat, namanya diganti. Menjadi nama-nama Madura, menjadi Adi Bodai, menjadi Adi Rasa, menjadi Joko Tuli. Padahal ini Syekh-Syekh yang memang luar biasa perjuangannya di Kabupaten Sumnab. Itu diantaranya yang memang selalu banyak mengilhami kiai-kiai di Kabupaten Sumnab. Sangat berterima kasih Pak Bupati, karena salah satu bentuk zikir adalah mengingat apa yang harus diingat. Bukan hanya mengucapkan kata-kata dari Asmaul Husna atau kata-kata dari Al-Quran atau dari Rasulullah atau bikinan para mursid. Yang disebut zikir itu ada yang zikir ruhiyah, ada yang zikir kolbiyah, ada yang zikir akliyah. Nah kalau zikir akliyah itu berarti kita mengingat segala sesuatu yang memang kita perlukan untuk kita ingat. Tidak ada orang dihormati cucunya kalau dia tidak pernah menghormati kakek dan neneknya. Betul enggak? Nah Sumnab ini usia administratifnya adalah 748 Pak Bupati. Itu usia administratif karena apa? Karena Madura, masyarakat Madura sudah ada jauh sebelum itu bahkan sebelum tahun seribu Pak ya. Pak Zalawi. Sebelum seribu sudah ada. Bahkan Mojopahit tidak ada kalau tidak ada Arya Wiraraja. Tolong ceritakan sedikit. Orang Sumnab sudah tahu semuanya. Berarti orang Sumnab lebih tua dari Mojopahit. Berarti gajah mata bikin sumpah palapati yang nyuruh orang Sumnab. Ya karena sebenarnya yang memandu Raden Wijaya itu setelah kerajaan Singosari itu amruk diserang oleh Jaya Katong, Jaya Katuang, Raden Wijaya menantunya kan lari ke Sumnab. Kebetulan Arya Wiraraja itu menjadi Adipati di Madura. Sesudah itu dengan segala taktik dan strateginya akhirnya Arya Wiraraja itu mampu mengarahkan Raden Wijaya itu mendirikan kerajaan yang namanya kerajaan Mojopahit yang kemudian beberapa ratus kemudian menjadi wilayahnya bahkan lebih luas dari wilayah Indonesia sekarang ini. Bahkan sampai ke Malaysia. Berarti kalau orang Indonesia sekarang cemas kepada keadaan Republik ini kemudian ingin belajar dan mengkitkan kembali Mojopahit. Harus kita katakan kepada mereka tidak cukup kalau engkau hanya berguru kepada Mojopahit. Kalau ingin matang Mojopahit mu datang ke Sumnab. Ini fakta sejarah. Ini kita jejil. Jadi sekarang kepada para Saladin, Pak Mas Syaih, Wama Wali yang ada di yang merupakan jikal bakal. Anda tahu orang Madura ini bukan orang Jawa. Madura ini imigran sebagian dari orang Melayu. Kemudian masuknya ke Madera bagian timur. kemudian setelah satu-dua abad baru ada orang Jawa masuk berinteraksi. Sehingga ada banyak kata-kata Jawa di bahasa Madura. Tapi 90% kata-kata Madura adalah berasal dari kebudayaan Melayu. Makanya orang kalau orang antropolog datang ke sini kan bingung ini bagaimana ini. Ini jelas tetangganya Jawa Timur tapi kok bahasanya lain sama sekali. Apalagi kelakuannya. Oke, jadi Bismillahirrahim kepada para leluhur. Tadi saya sudah mengatakan gini Nyun Sewo ini kalau ingin Quran ini bener kan ada pembagian tugas. Ada yang bagian wibawa kebijaksanaan ya di negara itu. Itu lambangnya geris. Dulu ada DPA. Dulu ada MPR. Sekarang gak ada. Anda sekarang sudah tidak punya Undang-Undang Dasar 45 sudah diganti menjadi Undang-Undang Dasar 2002. Kalau tidak percaya tolong pelajari. Suatu hari akan kita kembalikan Indonesia ke Undang-Undang 45. Rakyat Anda ini pegang celorit pegang pisau pegang cangkul untuk mencari penghidupan dan itulah landasan utama dari manusia hidup. Maka harus ada pemerintahan yang pegang pedang untuk menjaga supaya orang kerja dengan aman. Kemudian harus ada yang pegang keris. Makanya ada festival keris nanti di sini. Begitulah generasi old. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Oke, Anda jangan pemarah. Gak ada masalah. Begitulah. Begitulah antar generasi selalu ada perbedaan-perbedaan. Saya lengkapi sedikit. Bapak-bapak sekalian saya mohon di sumenep ini kalau pegang pedang jangan dipakai untuk mencangkul. Ngerti maksudnya? Kekuasaan jangan dipakai untuk cari uang. Bupati gajinya jelas. ASN gajinya jelas. Tidak usah cari duit lagi karena rakyat sudah menjata sampai pensiun. Jadi jangan ada pejabat yang punya niat ekonomi apalagi kapitalis dan kekayaan-kekayaan. Juga menjadi pejabat dan pemerintah adalah pegang pedang untuk menjaga supaya rakyatnya hidup sejahtera aman. Kan begitu? Kita kira gitu. Tolong keris, pedang, dan cangkul ini diingat-ingat untuk supaya kita tahu masyarakat Qur'an ini bagaimana. Rasulullah tidak pernah pegang pedang. Rasulullah hanya Rasulullah adalah keris yang pegangnya pisau. Beliau menali mendandani memperbaiki sendalnya sendiri menjahit bajunya sendiri itu seperti Anda pegang cangkul atau celurit atau pisau. Tapi Rasulullah tidak pernah pegang pedang. Di Madinah Rasulullah bukan Raja bukan Sultan, bukan Khalifah. Dia, beliau tidak pegang kekuasaan. Jadi jangan pikir masa depan tergantung kepada kekuasaan. Masa depan tergantung kepada kerismu masih ada apa tidak dan cangkulmu lancar apa tidak. Kan begitu. Oke. Oleh karena itu mari sekarang nyunsewu supaya waktunya tidak banyak ya. Kita ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tiga kali kepada para leluhur sumenep. Itu berarti juga para leluhur Jawa dan Indonesia Nusantara secara keseluruhan. karena ini PTG Tilwa Tilkaran agak dilakukan sedikit Assalamualaikumnya. Wah ini kalau ada koriknya tak suruh mimpin ini. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Beliau hadir loh sekarang cuman anda jangan sampai bisa ngelihat nanti daripada lari pulang Beliau hadir secara siri menurut biologi dan panca indera kita tapi dia jahri menurut menurut kolbu kita yang bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh mata. Sebelum kita ucapkan Assalamualaikum bareng-bareng kepada Pak Bupati Wakil Bupati tamu-tamu kita dari NTB dan dari semuanya terutama yang Tuan Rapanoa yang Pemerakarsa utama dari acara PTG ini yaitu Bapak yang dari RRI Bapak Ruhanudin Bapak Ruhanudin yang dulu teman baca puisi kita bersama-sama ini yang memungkinkan acara kita ini terjadi dan memungkinkan kita bertemu beliau kita kasih ucapan Assalamualaikum juga tetapi tolong kita ingat asal gini Nyun Sewo ini kan ada FKUP ada disini jadi di Indonesia ini suka banget repot kemarin saya acara bareng sama Kristen sama Buddha sama Hindu Konghucu dimana kemarin di Seraken setiap orang mengucapkan lima jenis salam Assalamualaikum yang Islam setelah itu setelah Assalamualaikum dia Om Swastiastu setelah itu dia tambahin lagi Salam dia tambahin lagi Rahayu dia tambahin lagi salam sejahtera untuk kita semua cuma sekarang belajar kepada ayam ayam sama bebek rukun enggak sama angsa rukun enggak sama burung pernah bertengkar enggak nah kalau bebek bilang wek 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 itu artinya Assalamualaikum untuk yang lainnya betul enggak nah ayam tidak perlu bilang wek 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 dia cukup uu 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 itu berarti Assalamualaikum betul enggak lah kok manusia kalah sama bebek kok semua di ucapkan jadi mestinya saya orang Islam bilang Assalamualaikum jangan salom dia orang Kristen karena dia pakai salom dia menjawab salom isinya sama toh kita damai dan bekerja sama gitu kan jadi ayamnya tetap kukurunu tapi kalau di Madura itu kukurunu kukurunu sambil gini pak Sunda Kongkorongkong Jawa Kukuruyuk bahkan dulu pada mau balik ketika kampanye untuk untuk Nahdotul ulama itu kampanye nya NU justru diubah kukurunu itu oleh ulama Madura itu nyetok NU oke oke sambil nyicil ngaji ilmu ya yang bener mana kukurunu apa Kongkorongkong apa kukuruyuk yang mana yang bener ibu-ibu bapak-bapak yang sebuah sana bu yang bener mana kukurunu apa Kongkorongkong apa kukuruyuk yang paling bener adalah ayamnya bahwa kita bilang kukurunu itu tafsir kita berasal dari syaraf telinga kita gak usah nyalain yang kukuruyuk gak usah nyalain yang kokorongkong itu sama-sama pendapat asal muatannya kita sampaikan dengan substansial dan inti cintanya sudah sampai silahkan kukurunu silahkan kukurunu silahkan NO silahkan Muhammadiyah silahkan apa saja asal niatmu baik untuk damai bersama-sama betul gak jadi untuk bapak-bapak dari FKUB malam hari ini tolong ditradisikan menurut saya sudah yang Kristen ya salom aja nanti kita jawab misalnya pastor ketemu saya cak salom saya menjawab walaikum salam gitu loh isinya sama toh lah kalau enggak nanti di perempatan jalan ketemunya diucapkan lima cak salam salam rahayu om cawsiastu selak tabraan di peramatan jalan kan gitu jadi sudah jadilah dirimu ungkapkan cintamu perkara bahasamu tidak ada masalah orang yang lainnya yang difahami bukan kata-katanya tapi cintanya betul gak begitu oke jadi sekali lagi tolong supaya dihafalkan NO tadi apa cocok nyocok NO ini memang kekalahan Muhammadiyah dari NO disitu bayangkan kalau Muhammadiyah kan susah mau menurutkan cocok Muhammadiyah gak cocok enggak karena bukan partai kan gitu dulu waktu itu itu yang tujuh sekarang coba orang wahing saja kalau NO bisa cocok NO gitu ya tapi kalau Muhammadiyah anggil Muhammadiyah gak enak plus gak enak tapi penjelasan teman-teman Muhammadiyah gak usah tersinggung karena dalam buku Encyklopedi Muhammadiyah Cak Nun itu termasuk budayawan Muhammadiyah ya Muhammadiyah artinya adalah orang yang berjuang untuk bisa itibak Rasul syukur bisa punya watak dan karakter seperti Rasulullah maka doanya adalah ya Allah Muhammad kan hamba meskipun cuma satu persen tapi Muhammad kan hamba jangan sampai aku menjadi orang yang tidak Muhammad betul gak maka setiap orang NO adalah Muhammadiyah karena setiap orang NO ingin menjadi Muhammad ingin seperti berakhlak Muhammad betul gak nah setiap Muhammadiyah pasti NO karena kalau mereka berkumpul antara ulama jadilah nadatul ulama kan gitu itu podoh-podoh lah jangan marah lah gitu ya oke sekarang kita mulai dengan kaya kanjeng Bismillahirrahmanirrahim nanti sampai jam berapa kita rembuk bareng-bareng sama bapak-bapak kalau anda ngomong sampai subuh tidak kurani katanya lah terus sahurnya kapan terus kalau segini banyak orang emang Pak Bupati suruh nyediain nasi bungkus semua dan nanti kita cari yang paling enak bareng-bareng gitu ya oke sekarang masih ada utang Assalamualaikum kepada Pak Bupati Pak Gelubati semua pemimpin-pemimpin administratif pemimpin-pemimpin teknis pemimpin-pemimpin pemimpin birokrasi pemimpin-pemimpin pembangunan pemimpin-pemimpin kebudayaan pemimpin-pemimpin nilai yang selama ini mengayomi dan bersama-sama berjuang bersama kita berhijrah minat dulu mati ilan nur kita ucapkan Assalamualaikum tiga kali ya yuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh InsyaAllah Bapak ini kita yang mengucapkan Assalamualaikum Tidak hanya saya tapi semua Dan beliau menjawabnya dalam hati Waalaikumsalam Karena pahalanya lebih banyak Yang menyapa daripada yang disapa Kenapa? Kalau yang menyapa itu tidak nyapa Tapi kalau sudah disapa Wajib menjawab Tapi soal fikir Jangan saya lah Ada respon Saya punya usul sedikit Cak Non itu hanya berdua dengan saya Gimana kalau diapit Tambah satu Pak Bupati di sebelah kanan Saya sangat setuju juga Siapapun yang direkomendasi oleh Pak Bupati Untuk bersama-sama disini Kita kasih waktu Beberapa menit saya mohon dengan sangat Ini perintah dari sesekuh dari kerisnya Madura ini Saluh Allah Muhammad Sekalian Mbak Yuli, Mbak Nia Untuk siap maju ke depan aja Karena lumayan panjang ini Semua maju ke depan Bismillah, mikrofonnya bisa disirat ke depan Ahlan-masahlan Pak Bupati Masya Allah Dan siapapun saja yang menurut Pak Bupati Sebaiknya kita ajak ke depan Kita mohon dengan sangat untuk Kalau ada siapa-siapa lagi yang Cukup ya Jadi nanti kita tanya-tanya ke Pak Bupati Beliau ini marjak kita Beliau ini rujukan kita Karena saya kan tamu Saya tidak tahu amat Tidak tahu-tahu amat mengenai sumenep Maka saya belajar banyak Nah pertama gini Karena ini PTG Teman-teman sekalian Saya sangat senang dengan inisiat Bapak Dari RRI Kita mohon maju dong Pak Rohan Pak Rohan Ya Pak Rohan Mohon dengan saya Pak Rohan Tolong Maju ke depan Ya dikasih jalan Teman-teman sekalian Alhamdulillah Sambil saya nyecil Teman-teman sekalian Jam-jam masjid Oh jam masjid Tidak bisa kalah kita Dengan jamnya masjid itu Ya saya khawatir itu Tempatnya Isrofil Saya khawatir tadi Aduh Mari Pak Rohan Gini teman-teman sekalian Kenapa saya sangat bersyukur Sangat setuju Dengan penyelenggaraan PTG ini Karena kalau mau jadi Masyarakat Quran ini Fadminya Atau fundamennya Atau fondasinya ya PTG ini Tapi ini masih fondasi Belum bangunan Masih fondasi Ibarat Kalau masyarakat islami Atau masyarakat Quran itu Pohon Akarnya adalah PTG PTG itu Tilawatil Quran Atau bisa juga Kirawatil Quran Tingkatnya pada Ada tiga level Satu Tadarus Untuk dirimu Kalau tadris Untuk semua orang Dan Tafhim Atau ta'lim Eh ya Tadarus Tafid Tafdarus dan Tafid Jadi Mulai mengenali Quran Dan dihafalkan Ini tingkat pertama Semakin banyak Hafidul Quran Semakin bagus Semakin banyak PTG Semakin bagus Semakin banyak Ada budaya Orang baca Quran Semakin bagus Karena ini adalah Akar pohon Masa depan kita Atau Pondasi dari Bangunan rumah kita Masa depan Kan tadi Faltan durnafsun Makod damat lehot Jadi ini saya hubungkan Dengan masa depan kita Bersama-sama Karena 10 tahun lagi Anda harus siap Untuk menjawab Sangat banyak pertanyaan Yang kalau Anda tidak Mulai membangun diri sekarang Anda nanti akan Kentir Atau akan terhanyut Oleh hal-hal Yang Anda belum tentu fahami Tingkat kedua Setelah Tahfid Tadris Adalah Ta'lim Wata'rif Jadi Hataman kita Malam hari ini Kan masih Hataman Ngerti Dan hafal Apa Tahu Quran Gini Alif Batak Sampai Tajwidnya Sampai Urutan Ayatnya Kemudian Sampai hafal Itu infrastrukturnya Kita sudah Hataman Orang Orang hafal Quran Tidak Ngerti Maknanya Aja Hataman Bahkan Tadi saya menyebut Orang Lumayan Dia sudah Al-Fatihah Sekarang Kemarin Mabuk Terus Itu Boleh Hataman Menurut saya Hataman Wisuda TK Juga Wisuda Sekarang Jadi Hataman Itu Menandai Dengan Rasa Syukur Berakhirnya Satu tahap Pembelajaran Jadi Pertama Tadarus Atau Tadris Dan Tahfid Yang kedua Tafhim Ta'lim Wata'rif Ini ketiga Mulai Kita Apa Maknanya Apa Artinya Kalau Sekali Kamu Membaca Quran Masih ada Muncul Keraguan Pada dirimu Segera Ingat Mulai Memahami Yang Kita Cita-citakan Dengan Masyarakat Quran Yang disebut Bapak Yang berpidato Tadi Adalah Tahap Ketiga Yaitu Tadbir Wata'di Dimana Al-Quran Tidak Hanya Selesai Dibaca Dihafalkan Dan Dimaknai Tapi Mulai Dijadikan Bahan Bangunan Kebudayaan Dan Peradaban Diurus Dibirokrasikan Dibikin Sistem Dibikin Undang-undang Dan Supaya Bangunan Kita Masyarakat Kita Masyarakat Bangunan Yang Peradabannya Peradaban Islam Peradaban Quran Maka Disebut Takdib Takdib Itu Bagaimana Menjadikan Quran Menjadi Peradaban Kehidupan Kita Bersama-sama Kira-kira Gitu Ya Malam Hari Ini Sampean Datang Kesini Menurut Saya Sudah Berhak Untuk Kataman Quran Sampean Seneng Sama PT. Kiko Kan Udah Cukup Seneng Tidak Tidak Apal Seneng Orang Apal Alhamdulillah Insyaallah Masuk Surga Bagian Pinggir Pinggir Lumayan Ikut Ikut Di Kos Kos Nyalah Gitu Ya Pokoknya Semua Kataman Karena Kataman Itu Bersyukur Wisuda Itu Bersyukur Oleh Karena Mbak Yuli Mbak Nia Saya Minta Nadanya Sebareng Bareng Kita Tapi Kita Urut Alon Alon Jangan Jangan Terlalu Ya Jangan Terlalu Panas Jangan Terlalu Dingin Tengah Tengah Khairul Umuri Aosad Tuhan Jangan Kalau Marah Jangan Terlalu Marah Kalau Sabar Juga Jangan Terlalu Sabar Kalau Terlalu Sabar Anda Menjadi Sembrono Kalau Terlalu Marah Anda Menjadi Radikalis Dan Kalap Gitu Itu Ya Kira-kira Nadanya Seberapa Coba Mbak Yuli Mbak Nia Coba Coba Tidak Tidak Musi Dulu Mbak Yuli Mbak Nia Dulu Allahumma arhamna bilqur'an wajjal hulana imama wadura wawudan warahman Allahumma zakrna minhuma nasina wa'alimna minhuma jahilna wa'arzuqna tila watahu ala alayl wa'atrafa nahar wajjal hulana hajjata ya rabbal alamin semua sekarang Allahumma arhamna bilqur'an wajjal hulana imama wadura wa'alimna minhuma jahilna wa'arzuqna tila watahu ala alayl wa'atrafa nahar wajjal hulana hujata ya rabbal alamin wa'alimna minhuma jahilna wa'alimna minhuma jahilna wa'alimna minhuma jahilna wa'alimna minhuma jahilna wa'alimna 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 ... ... ... ... Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Anda. Kan Anda bikin baik dulu ini, benar ini kita ramu menjadi kebaikan. Kebaikannya disuguhkan di piring atau mangkok. Betul enggak? Maka nanti ada makanan terbaik, bukan makanan terbenar. Nah sekarang ini kita dipimpin oleh Jakarta dan dunia untuk memperdebatkan yang benar-benar, bukan yang baik-baik. Ini kan mustabakoh tilawatil Quran. Mustabakoh itu artinya berlomba, bukan bertanding. Kalau bertanding itu tabraan, kalau berlomba itu satu arah. Tadi MC-nya mengatakan pertandingan, enggak ada pertandingan, yang ada perlombaan. Jadi beda ya. Jadi fastabik, berlomba-lombalah. Allah menyuruhnya berlomba-lombalah benar atau berlomba-lombalah baik? Kenapa sekarang kita berlomba-lomba benar? Kan berlomba-lombalah baik. Bahwa kamu punya pendapat itu bekalmu. Begitu keluar ke orang lain, yang penting baik bagi dia dan bersama-sama. Bukan kamu mengandalkan benar-benar sendiri. Itu yang bikin bertengkar. Nah ini seperti saya omongkan tadi. Pesawat Cuman Ebu. Oke. Jadi bapak-bapak sekalian, seperti tadi saya katakan, masyarakat Quran itu kan enggak boleh di Indonesia. Ini kan masyarakat Pancasila. Tapi enggak ada masalah. Pemerintah juga enggak marah. Kenapa? Karena bil hikmah. Karena mengemukakannya ke fiat lain dengan kebijaksanaan. Jadi... Ya, wa'alaikumussalam. Ya, enggak apa-apa. Tak selesain dikit ini. Jadi sekarang ngerti ya mas ya. Jadi kiro'ah itu, Anda kebenarannya adalah ngerti alif batak, ngerti tajwid, ngerti tasdid, ngerti ikhfah, itu gom. Dan punya pengetahuan mengenai kiro'ah sabah. Sabah misalnya ada sikah, ada bayati, ada segala macam. Itu kebenarannya. Tapi, baiknya adalah ketika dia sudah memperdengarkan kepada orang lain. Bukan pamer jurusnya. Tetapi hasilnya ke orang lain enak, seneng, dan itu namanya keindahan. Betul enggak? Saya tanya. Enak itu termasuk benar apa baik apa indah? Ayo, ayo, ayo. Dipikir. Baik. Asik itu termasuk benar apa baik apa indah? Kerasan. Kerasan itu benar apa baik apa indah? Jangan masalah jawab mas. Saya tanya beneran. Enak itu benar apa baik apa indah? Coba nanti diurus lagi. Keindahan tidak bisa muncul dan terjadi kalau tidak pakai kebaikan. Dan kebaikannya juga tidak bisa disusun, diramu, diracik, kalau tidak dengan kebenaran. Jadi kebenaran itu letaknya bahan mentah diaransir menjadi kebaikan hasilnya keindahan. Kamu kawin itu benar apa baik apa indah? Ayo, ketika malam-malam sama istri itu baik apa benar? Ayo, dipikir. Sudah kawin belum? Sudah. Oke, rasakan. Yang anda rasakan dengan istri, dengan suami itu benar. Iya benar. Memang benar. Kan sudah nikah, benar. Tapi kan caranya, metodenya kan sudah baik. Tapi hasilnya indah apa baik apa benar? Indah. Indah. Jadi indah itu adalah hasil dari kebenaran yang disusun menjadi kebaikan hasilnya keindahan. Betul tidak? Maka kalau orang Jawa bilang mamayu hayu neng bawono. Kalau orang Islam oleh Allah dikasih tahu rahmatan lil. Rahmat itu keindahan. Gitu kan? Nah di Indonesia ini orang sibuk sama kebenaran. Kebenaran sudah dibawa-bawa kemana-mana. Mestinya kebenaran dibikin baik. Misalnya gini mas. Bapakmu namanya siapa? Siapa? Siapa Udin? Udin ya? Terus saya ketemu kamu di jalan, eh si Udin gimana kabarnya? Marah gak kamu? Marah gak kamu saya bilang bapakmu si Udin gitu? Tapi benar gak nama bapakmu Udin? Benar. Tapi gak baik kalau saya bilang Udin. Misalnya gini. Orang NU saya tanya. Hasil Mibian lahir di tahun piro? Marah gak orang NU? Orang Muhammadiyah dibilang itu dahlan dulu orang mana tau gitu. Boleh gak? Bener gak? Bener. Tetapi baik gak? Hasilnya? Gak indah. Pertengkaran. Jelas gak sekarang? Jadi kita ini salah metode. Terlalu menonjol-nonjolkan kebenaran NO, kebenaran Muhammadiyah, kebenaran radikal, kebenaran segala macam itu masih kebenaran. Kamu harus meramu bersama-sama sebagai bangsa Indonesia. Belajar bersama, belajar manajemen, belajar aransemen, belajar macam-macam. Supaya hasilnya adalah kebaikan bagi semuanya dan terasa indah bagi semuanya. Kan begitu. Apa yang paling puncak dari keindahan? Aku tanya kepadamu. Kenikmatan itu... Masa kepuasan paling tinggi? Yang merangkum semuanya. Satu kata yang merangkum semuanya. Cinta. Tenteram hasil dari cinta. Gitu kan? Sekarang perjanjiannya Allah sama kita sama hambanya itu perjanjian kebenaran apa perjanjian kebaikan apa perjanjian keindahan? Kul ingkuntum tuhibbunalloha fatta bi'unu. Ini urusan kebenaran, kebaikan atau keindahan? Ini urusan bener-salah apa urusan cinta tidak cinta? Cinta. Jadi kita sama Allah ini transaksinya cinta. Transaksinya cinta yang tertinggi dari hasil kebenaran dan kebaikan. Kan begitu? Nah, kalau kita bikin acara seperti ini harus menghasilkan keindahan bersama-sama. Maka kalau bisa kita runding-runding terus. Jangan ada yang memaksakan kehendak. Maka panggungnya kaki kanjeng selalu sependek mungkin dan hadirin harus langsung ketemu sama saya di depan, sama semua yang di panggung. Jadi kalau anda marah sama saya, anda langsung bisa terjang kepala saya dengan kaki anda. Betul nggak? Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Anda boleh loncat langsung ke sini gitu Pak Zawoi. Silahkan. Saya hanya ingin laporan sama Cak Nun. Kalau ngajar kan tidak boleh itu. Walaupun Cak Nun lebih muda, tapi Cak Nun kan guru saya gitu. Di dalam filosofi Madura itu, kalau di Indonesia kan begini bunyinya. Daripada merasa benar di jalan yang sesat, lebih bagus merasa sesat tapi di jalan yang benar. Itu gimana? Kalau warisan masyarakat Madura kepada dunia yang melebihi dan sudah dilakukan oleh semua manusia di dunia Pak Zawoi. Kalau Thomas Elva Edison mewariskan apa? Archimedes mewariskan apa? Rasulullah mewariskan akhlakul karimah gitu ya. Kalau Stephen Hawking mewariskan black hole gitu ya. Sekarang yang orang Madura mewariskan kepada seluruh dunia itu apa Pak? Sate hanya dipakai sekitar Indonesia saja. Ada warisan Nenek Mojang Madura yang dipakai oleh orang di seluruh dunia. Ingin tahu? Semua orang yang punya rumah pasti punya. Apa itu? Karena belum di iaku oleh orang lain. Jadi makanya orang Madura lah. Yaitu pintu. Pintu. Semua orang membutuhkan pintu. Pokok ada rumah membutuhkan pintu. Yaitu karya orang Madura yang paling disenangi dipakai oleh orang seluruh dunia. Baru garam sesudah itu. Semua ada pintunya. Gak mungkin tanpa pintu hidup itu kan gitu ya. Tapi garam juga Cak Nun. Ada filosofinya. Jangan menggarami laut. Jangan bicara yang macam-macam kepada orang yang pandai kayak Cak Nun. Tetapi sebutir garam yang jatuh ke laut akan turut mengasinkan air laut itu sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini yang namanya sinau bareng. Pak Rokan, makanya kita tidak pernah pengajian, tausia, mau itu kasana. Kita selalu menyebutnya adalah ngaji bareng, sinau bareng. Karena jawaban untuk bangsa Indonesia ini adalah bareng-bareng bersama-sama belajar. Cak Ainon, ini disiarkan oleh RRI di seluruh Indonesia. Jadi manfaatnya itu akan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Maka kita harus berterima kasih kepada Ustadz dan budayawan ini. Saya Direktur Utama Radir Republik Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Cak Ainon Najib. Yang pada saatnya nanti jika memungkinkan kami juga akan mengundang Cak Ainon Najib untuk di beberapa tempat untuk di Indonesia. Tapi ini Cak Nun ada usul kayaknya di belakang itu sudah ingin mendengarkan lagu lagi. Gini, Gini, Pak Zawawi. Kalau kita itu sudah menjalankan kewajiban maka kita mendapatkan hak. Jadi, Kiai Kanjing sama saya itu merasa punya kewajiban untuk betul-betul mengapresiasi PTG ini sampai sedalam-dalamnya dengan pemanaan dan pemahaman. Kalau itu kira-kira sudah lumayan cukup baru kita berhak untuk seneng-seneng sekedar dengan lagu. Itu pun lagu yang kita bawakan harus lagu yang syaratnya jelas. Satu, menghimpun energi baik di dalam diri kita. Lagu yang baik adalah lagu yang menghimpun energi positif. Satu, ini tidak ada dalam teori musik. Kalau menghimpun energi positif, tidak ada tawur. Di acara kami alhamdulillah tidak ada tawur. Bahkan di banyak tempat kayak tadi malam di stadion di Sidoarjo tidak pakai keamanan dan sekitar 15.000 orang tidak ada yang rewel, tidak ada yang ngomong sendiri, tidak ada yang bertengkar, tidak ada sandal hilang. Kecuali sandalnya memang dibuang. Gitu ya, untuk sadakoh tapi tidak kentara kan gitu. Nah, maka sekarang kita menjalankan hak kita untuk bersenang-senang. Tapi jangan senang-senang yang Allah tidak senang kepada kesenanganmu itu. Jelas ya? Bersenang-senanglah hal-hal yang Allah menyenangi juga. Gitu kan? Majulah kemanapun yang memang merupakan jalan yang disarankan oleh Allah. Itu yang namanya sukses. Sukses berhasil adalah kalau kemauanmu dan pencapaianmu berada di garis yang sama dengan kehendak Allah. Kodoh dan kodarnya Allah. Kan gitu. Itu rumusnya Qur'ani seperti itu menurut saya. Nah, sekarang saya tanya. What song? Gak paham bahasa Inggris nih Pak Pak Pak. Understand? Oh, paham ternyata Pak. Understand jawabannya ten. Fahim tum? Tum. Wah ya salah. Fahim tum? Nah, saya lupa mengucapkan selamat dan salam kepada sahabat saya Mas Afif Hamka. Saya orang yang dibesarkan oleh majalah Panji Masyarakat yang juga Bu Yahamka yang memperakarsai. Jadi saya sangat berterima kasih kepada keluarga beliau. Pak Afif ini juga teman saya di Gontor dulu. Saya juga penulis di Panji Masyarakat juga. Gantian dengan Cak Nun gitu. Betul, betul. Alhamdulillah. Jadi kalau tidak ada Panji Masyarakat mungkin saya tidak berkecenderungan sedekat ini dengan urusan-urusan Nuhanya dan Islam. Kalau saya hanya nulis di Kompas, di Tempo, di Gatra gitu ya. Saya kira mungkin saya akan terseret oleh sesuatu yang lebih cair. Tapi karena saya juga nulis di Panji Mas, saya punya disiplin untuk bertanggung jawab. Tidak ada satu kata yang saya tulis, tidak ada satu huruf yang saya ucapkan kecuali dia terkait dan kompatibel dengan kehendak Allah SWT. Bukan hanya menulis, tetapi malam ini bersuara di Radio Republik Indonesia. Saya ucapkan semua yang mendengarkan streaming siaran langsung dari Radio Republik Indonesia, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang mendengarkan ini oleh Allah dicatat sebagai orang yang setia kepada kehendak Allah sehingga seluruh urusannya akan jadi urusan Allah sehingga kalau merupakan problem akan dikasih jalan keluar oleh Allah. Bagi yang rizkinya masih agak alat-alat oleh Allah dimurahkan dan pintunya dibuka lebar-lebar. Karena kita sedang bermaiyah atau sedang beracara di tempat yang mewariskan pintu kepada alam semesta dan dunia yaitu Sumeneb dan Madura. Kata Pak Zawawi. Jadi pokoknya saya doakan semua yang mendengarkan dan kita sapa semua, sekarang kita tentukan satu, gini aja saya usul satu. Kita juga jangan hanya seneng-seneng tanpa mengingat kesedihan orang lain. Satu nomor ya Pak Zawawi ya. Saya akan menyanyikan nanti yang diajarkan Pak Zawawi. Jadi ada solawat, solawat badar, solawat badar versi Sumeneb, Madura. Dan itu yang mengajarkan beliau sekitar 10 tahunnya lalu, tahun 2006 apa berapa? Bukan, 2001. Dia ingat 2001 dia, berarti ya Allah luar biasa saya. Sebenarnya waktu itu yang akan menyanyikan waktu rekaman yaitu Mbak Novia Kolopaking. Tapi karena beliau itu sedang hamil, kemudian dicari Korea. Kok bisa hamil kenapa itu Pak? Mungkin ada permainan lah pokoknya. Ada permainan. Karena memang kan tidak mudah untuk mendapatkan, untuk meraup atau menggaet yang namanya Novia Kalajengking. Itu perjuangan, saya tahu perjuangannya. Perjuangan sangat gawat sekali itu. Karena saya tahun 1994 sampai 1999 itu menjadi anggota Kiai Kanjeng. Kemana-mana ikut Kiai Kanjeng. Kemudian keluar setelah listrik Madura hidup, kan begitu. Tapi tidak keluar sebenarnya, masih sering bersama hampir tiap 2 bulan. Dan kemudian karena Mbak Novia itu hamil, tidak bisa rekaman. Kemudian dicari murid saya dari Mojokerto namanya Kurniawati yang menyanyi lagu Madura. Mana Nia itu? Oke sekarang saya mohon Kiai Kanjeng maju semua. Vokalis ya Mbak Nia, Mbak Yuli, Mas Islami, Mas Imam. Jadi ini lagu Madura yang dinyanyikan oleh orang Jawa. Walaupun tidak pasti betul bahasa Maduranya. Tetapi kayaknya lagunya karena memang juara kiraat Jawa Timur kan kalau tidak keliru. Ya, juara kiraat Al-Quran Jawa Timur setelah menjadi anggota Kiai Kanjeng dan tidak ikut MTK lagi tapi tetap baca Al-Quran. Paling tidak di rumahnya gitu. Enak bacaan Al-Qurannya. Silahkan Nia. Saya dulu diceritain Pak Wajawi, lagu ini sebenarnya ada seorang ibu di rumah sakit Cumanab. Putranya lahir tapi meninggal dunia sehingga dia tidak siap dan dia kebingungan. Kemudian dia setelah dari rumah sakit dia jalan di pinggir jalan dan dia rengeng-reng. Reng-reng itu apa bahasa Maduranya? Reng-reng sama. Reng-reng. 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 Reng-reng bukan Reng-reng. Reng-reng. Saya soalnya pernah ngetir itu saya cari guluk-guluk. Ada orang di pinggir jalan ibu-ibu bawa apa di atas kepalanya saya berhenti ibu. Guluk-guluk dimana bu ya? Oh tidak tahu saya. Setelah dia jalan sekitar 10 meter, oh luk-guluk. Nah kita baru tahu dia. Ternyata guluk-guluk tidak paham dia. Ternyata luk-guluk. Makanya orang Madura itu sampai ke Kanada. Bikin kota namanya Toronto. Aslinya ronto-ronto. Karena yang bikin orang Madura jadi Toronto kan. Sumpah palapa itu juga bikin orang Madura. Aslinya lapa-lapa. Tapi karena logat Madura, palapa kan gitu. Hidup Madura pokoknya. Top. Bismillah. Dan saya mohon dengan sangat ini Pak Yai. Pak Yai, saya mohon dengan sangat. Saya ingin ada basrah hidup lagi di sini. Yaitu kumpulan dan nahdohnya para ulama, para kiai, pimpinan-pimpinan spiritual dan kebudayaan di Madura. Hidup kembali sehingga Madura akan bangkit lagi muruahnya, harga dirinya dan keistimewaannya dibanding kelompok-kelompok yang lain di Indonesia. Saya cinta Madura luar biasa. Saya tidak tahu sebabnya. Gitu ya. Oke. Ini lagu Salat Badar Biasa. Dua referen. Satu bahasa Madura, satu bahasa Indonesia. Kemudian diteruskan dengan Laisa Kamidlihi Syai'un. Kalau di Quran anda tahu bahwa Allah itu kan tidak bisa anda lihat. Yang anda bisa temukan adalah kehadirannya. Melalui kasih sayangnya, rahmatnya, amsalnya, dhorobnya, perumpaan-perumpaannya. Allah hadir di laut. Allah hadir. Bahkan orang Madura sama Allah itu selalu langsung pak hubungannya pak. Dia berani begini sama Allah. Gitu. Kalau sampai sore kurang laku dagangannya dia gini. Sampean katanya rohman rohim. Mana ini? Sampai sore tidak laku-laku gitu kan. Nah gitu. Tapi terus not do so. Pokoknya gitu aja. Nanti kalau ada waktu saya teruskan. Nah diteruskan dengan dalam bahasa Inggris judulnya nothing compare to you. Compare itu sesuatu yang tidak terbandingkan. Dan Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun siapapun. Saya mohon kalau ada bahasa Maduranya. Kalau bahasa Jawa. Allah itu tan kino ya opo, tan kino ya sopo, tan kino ya ngopo. Allah tidak seperti apapun, tidak seperti siapapun dan tidak seperti bagaimanapun. Itu kalau filosofi Jawa. Kalau Al-Quran. Walam yakullahu kufuan akhar. Nah nothing compare to you. Meskipun aslinya lagu ini tidak dimasukkan oleh Allah. Ya sudah kita rekrut untuk kita jadikan persembahan kita kepada Allah SWT. Tepuk tangan untuk Mbak Nian dan Mas Donny. Selamat menikmati. Selamat malam. 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 Selamat malam.